Kodular Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelum kita memulai membuat aplikasi dengan Kodular, alangkah baiknya kita tahu dulu apa itu Kodular. Kodular adalah sebuah situs web yang menyediakan tools untuk membuat aplikasi Android dengan konsep drag drop block programming, sehingga kita tidak perlu mengetikkan kode pemograman. Cukup dengan menyusun block seperti puzzle. Untuk webnya, silakan kunjungi kodular.io Ini dia, kodular.io Kodular sendiri dibangun atas sebuah projek open source, yaitu MIT App Inventor. Meski MIT App Inventor sendiri dapat digunakan membuat aplikasi Android, namun Kodular menawarkan lebih banyak tools atau fitur dibanding MIT App Inventor. Di tahun 2022 ini sudah ada 1 juta lebih user aktif, 2,8 juta lebih projek aplikasi, dan 2 juta lebih pengguna perharinya. Untuk turunan MIT App Inventor ini, masih banyak yang lainnya seperti tungkabel, nitron, dan masih ada yang lainnya. Pada intinya, cara pemogramannya tetap sama. Jika kita sudah memahami salah satunya, misalnya Kodular, maka otomatis kita juga bisa membuat projek di MIT App Inventor dan turunan lainnya. Malah sebagian file mentah atau MIT App Inventor bisa kita impor ke Kodular. Oke, selanjutnya kita buat akun terlebih dahulu. Klik Create App. Untuk registrasi ada beberapa cara, Anda bisa daftarkan lewat sini, atau Anda bisa login menggunakan akun Google, GitHub, dan Twitter. Kita login menggunakan akun Google. Silahkan pilih emailnya. Jika sudah login, ini adalah tampilan dashboard untuk membuat aplikasi. Nanti sebuah projek kita akan ditampilkan di bawah ini. Karena ini masih kosong, jadi belum ada yang ditampilkan. Di sini ada 3 menu. Yang pertama adalah Create Project, yaitu membuat projek atau aplikasi baru. Yang kedua, Import Project. Jadi projek kita nanti bisa di-export dan di-import. Nanti akan kita bahas di step video berikutnya. Yang ketiga ada Short, yaitu seperti biasanya, pengurutan projek atau aplikasi kita. Cukup sekian untuk pengenalan kodularnya. Semoga bisa dipahami. Silahkan di-subscribe channel Kelas Kodular ini untuk mendapatkan informasi atau tutorial yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.